Salam pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Arah Pandangan Bacana kitab diambil dari Roma 8 ayat 35-39 Nats pemimbing hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 1-2 Demikian firman Tuhan Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Coba perhatikan krisis apa yang sedang hangat dibicarakan itu bisa terorisme dan ancamannya yang bersifat acak Bisa juga kesulitan ekonomi dan ketakutan kehabisan uang sebelum waktunya Mungkin juga krisis pribadi tanpa ada jalan keluar yang dapat diramalkan Tragedi atau kegagalan yang terlalu berat untuk ditanggung Sebelum kita terpuruk di bawah beban ketakutan yang menumpuk Sebaiknya kita simak kehidupan seorang wanita di abad 20 Ia menanggung kesedihan, penderitaan, dan sakit hati dengan tabah Cori Ten Boom harus menjalani kehidupan seperti di neraka saat tinggal di kamp konsentrasi Nazi Sebuah tempat tanpa harapan bagi kebanyakan orang Namun ia dapat bertahan untuk menceritakan imannya yang tidak goyah dan pengharapannya yang teguh kepada Allah Ia telah melihat wajah si jahat Ia menyaksikan berbagai tindakan paling tidak manusiawi yang dilakukan manusia kepada sesamanya Dan ketika keluar dari kamp konsentrasi Ia berkata Jika Anda melihat dunia ini, Anda akan sedih Jika Anda melihat ke dalam diri Anda, Anda akan tertekan Namun jika Anda memandang Kristus, Anda akan tenang Kemana Anda dapat mengarahkan pandangan? Apakah Anda memusatkan perhatian pada dunia dan bahaya di dalamnya? Apakah Anda sedang memandang diri Anda dan berharap mendapat jawaban bagi diri sendiri? Atau apakah Anda sedang memandang Yesus, sang pencipta dan penyempurna iman Anda? Ibrani 12 ayat 1-2 Dalam dunia yang serba tidak pasti ini, kita harus tetap memandang Yesus Apabila dunia Anda hancur, percayakan pada Yesus untuk menyatukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!